Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini kita membahas tentang teknik pengemasan produk. Ini adalah pertemuan kita yang ke-12, pertemuan ke-12 dari awal dulu. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang banyak hal mengenai bagaimana cara menghindari kerusakan, proses-proses pengelolaan. Nah sekarang kita membahas tentang teknik pengemasan produk. Jadi pengemasan itu merupakan suatu teknik dalam melindungi, mewadah atau mengidentifikasi produk-produk pertanian. Untuk apa? Untuk dipasarkan. Kemudian untuk melindungi supaya tidak rusak ya. Sehingga nanti sampai kepada konsumen itu dalam keadaan yang baik. Ini beberapa definisi dari UK Institute of Packaging. Ini ada tiga definisi. Yang pertama suatu sistem yang ini terkoordinasi pada penyiapan barang, transportasi, distribusi, penyimpanan, pengajaran, dan penggunaan akhir. Atau suatu alat untuk menjamin pengantaran yang aman ke konsumen dengan biaya minimum dan kondisi yang baik. Kemudian ada suatu fungsi teknok ekonomi yang ditujukan untuk meminimalkan biaya pengantaran sementara dan memaksimalkan penjualan. Ini contoh fungsi pengemasan. Ini fungsi tambahan dari pengemasan itu apa? Efisiensi produksi dampak lingkungan minimal. Kalau misalnya dari kertas, kardus ini mengurangi pengemasan dalam bentuk plastik. Dan kemudian keamanan kemasan. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, tentunya suatu kemasan ini selain untuk mewadai, melindungi, supaya tidak rusak, itu juga berfungsi sebagai alat komunikasi. Nah tentunya kalau dilihat, oh ini apa ini? Oh ini kerupuk ini. Nah, oh itu rasa semangka, ini rasa melon, rasa jeruk kelihatan dari kemasannya. Kemudian agar pengemasan ini dapat mencapai tujuan maksimum, kita perlu mengetahui empat kondisi, baik itu internal maupun eksternal. Itu pertama sifat produknya. Produknya ini bagaimana, sifatnya ini. Sair, padat, mudah patah, mudah rusak. Kemudian kondisinya bahaya, berisiko atau tidak. Kemudian kondisi pasarnya bagaimana. Pasar ini maksudnya berhubungan dengan proses penjualan. Bisa ditumpuk atau tidak, dan sebagainya. Distribusinya sampai jauh atau dekat saja. Kemudian pemilihan bahan kemasan, bentuk mesin, dan tenaga kerja. Ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengemasan. Nah, pertama ini sifat tentang produk. Ini produknya mudah rusak enggak? Nah, informasi yang diperlukan misalnya, tadi ya, pertama sifatnya. Sifatnya bagaimana ini? Sifatnya mudah tengik enggak? Nanti ada hubungannya dengan expired date ya. Atau best before. Baik sebelum tanggal sekian. Kemudian ukurannya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Masanya, beratnya bagaimana? Terus bagian yang lemah, bagian yang kuat. Nah, ini hubungannya, misalnya kalau kripi-kripian ini. Nah, ini kan getah sekali, mudah patah. Padahal yang baik itu bagaimana yang utuh. Kemudian sensitivitas terhadap suhu dan air. Kalau kerupakan-kerupakan kira-kira, kalau suhunya dingin atau suhunya panas atau kena air melempem enggak? Nah, ini perlu diperhatikan informasi untuk menggunakan kemasan yang bagaimana. Kemudian yang berikutnya, resikonya terhadap transportasi. Misalnya, di dalam transportasi ini, nanti pakai apa jenis transportasinya? Distribusinya pakai apa? Pakai di dalam truk, box, atau ada cold storage-nya, perlu enggak pakai cold storage? Nah, jenis transportasi ini. Tingkat pengawasan selama transportasi. Kemudian bentuknya. Kemudian kondisi mekanis. Mekanisnya maksudnya berbenturan enggak? Satu sama lainnya. Kemudian lama penyimpanannya. Kemudian perubahan iklim selama transportasi, penyimpanan dan penjualan ini. Nanti selama distribusi atau melibatkan transportasi nanti, ini ada perubahan suhu, enggak mungkin di perjalanan suhunya meningkat. Risiko enggak kalau suhunya naik? Kalau bahan-bahan seperti susu, jus, ini kan risiko, risiko tinggi. Berarti perlu digunakan pendingin. Kalau susunya susu pasteurisasi, kalau susu sterilisasi sudah sterilisasi, tidak masalah. Yang pasteurisasi berarti perlu penyimpanan yang dingin. Kondisi pasar. Kondisi pasar ini pertimbangannya seperti apa? Kemasannya ini. Kemasan ini perlu dengan gambar biasanya. Image produk mudah dikenali. Vario ini produknya dari pabrik A atau pabrik B. Dibuat dari bahan yang tidak luntur. Kemudian dihubungkan dengan harga produk. Kalau produknya murah ya, tentunya kemasannya juga disesuaikan. Produknya mahal juga kemasannya disesuaikan. Kondisi pasar ini. Untuk apa produk yang dijual, berapa kuantitasnya, di mana dijualnya. Kemudian untuk pertimbangan pasar. Produk ini misalnya ya, bagaimana kompetisinya. Kompetisi ini persaingan. Harganya ya. Berat yang dijual. Kalau kripi-kripian biasanya berapa gram ya. Maling ya, 100 gram, 200 gram. Tidak perlu banyak-banyak. Kompetitornya juga segitu. Kemudian tempat pemasarannya. Apa lewat swalayan atau lewat misalnya pengiriman-pengiriman pakai jasa kurir dan atau dijual di pasar. Tempat pemasarannya di mana? Kemudian konsumennya. Nah, kira-kira konsumennya seperti apa ini? Kalau jus, jus ya. Susu. Nah, konsumennya, kalau yang anak-anak mungkin digambari, biasanya ada gambar binatang-binatangnya, supaya lebih menarik. Kalau untuk orang tua, mungkin diberi gambar orang tua. Supaya apa? Supaya memberi informasi yang sesuai dengan target konsumennya. jenis kelaminnya, pendapatannya. Jenis kelamin juga. Oh, ini produk untuk wanita ya. Dikasih gambar. Mungkin yang berhubungan dengan wanita. Atau ini khusus untuk laki-laki ya. Misalnya produk susu yang seperti weight gain, kalsium, dan sebagainya. Kadang ada yang khusus untuk produk perempuan, ibu menyusui. Kadang ada yang khusus untuk laki-laki. Jenis kelamin. Kemudian status sosial, lokasi, dan sebagainya. Ini pertimbangan di dalam kemasan nanti. Nah, kemudian kemasannya itu sendiri bahannya itu dari apa? Bahan kemasan utamanya dari apa? Nah, dari kertas, aluminium foil, atau dari plastik. Nah, ini tentunya tergantung dari biaya juga nanti. Dan jenis produksi, jenis produk yang dikemas. Kemudian kenyamanan penggunaan. Contohnya, ketika kita membuka atau menutup kemasan. Kadang-kadang ada yang diberi apa namanya? Diberi misalnya susu ya, karena nggak sekali habis minumnya. Diberi tutup ya. Diberi tutup yang bisa dibuka, ditutup lagi. Seperti tutup apa, dibuter itu. Tutup botol. Itu kenyamanan penggunaan. Tau jus ya, kan biasanya 1 liter nggak habis ya. Setelah dibuka, ditutup lagi, bisa. Ini pertimbangan dalam pengemasan, kenyamanan penggunaan. Kemudian, yang selanjutnya, pemilihan kemasan mesin dan tenaga. Tenaga kerja. Bahan kemasan yang dipilih, ini tidak harus yang paling murah, tetapi yang memberikan sumbangan optimal. Maksudnya apa itu? Ya, misalnya untuk harga bahan kemasan ini, masuk ke perhitungan rugi laba. Harga alat efisiensi dan kecepatan dalam pengemasan. Kemudian, biaya tenaga kerja. Ini dibutuhkan pertimbangan. Kalau tenaga kerja murah, ya mungkin banyak melibatkan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja mahal, biasanya kalau produksi skala besar, sudah pakai mesin. Karena kalau tenaga kerja, pakai tenaga kerja banyak akhirnya mahal. Sehingga lebih murah mesin. Contohnya seperti itu. Hubungannya dengan kecepatan juga. Kalau produksinya cepat, misalnya berapa ribu kemasan tiap hari, itu pasti butuh mesin dengan kecepatan yang tinggi. Nah, kemasan ini juga diharapkan meningkatkan nilai jual. Misalnya ini, yang sebelah kiri ini yang kemasannya biasa. Kemudian, selain kemasan plastik di luarnya diberi, apa itu namanya? Kemasan kardus. Yang lebih menarik. Kira-kira lebih menarik mana? Yang kiri atau yang kanan? Kira-kira menarik yang kanan. Apalagi kalau ada lubangnya, ini yang kanan dikasih lubang, ada yang transparan, kelihatan produknya. Ini lebih aman. Kalau yang kanan ini kan lebih aman. Kalau ditumpuk-tumpuk lebih aman. Nah, kalau yang kiri ditumpuk-tumpuk, ada kemungkinan produknya patah. Kripek pisang ini kalau ditumpuk, ini patah. Ini kelihatan banyak yang patah. Kalau di dalam kemasan kardus lebih aman. Tidak menimbulkan apa? Kerusakan. Selain itu juga tentunya akan meningkatkan nilai jual produk. Kenapa? Karena lebih menarik. Kemudian, faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan kemasan. Pertama, tadi yang saya sebutkan, kerusakan mekanis. Tadi seperti kripek pisang ini kan mudah ini, rusak karena benturan dan sebagainya. Sehingga dibuat kemasan luar yang berupa kardus. Kemudian, permeabilitas. Karakteristik permeabilitas. Permeabilitas ini maksudnya keluar masuknya udara. Perlu enggak keluar masuknya udara. Minimal ya, atau diperlukan keluar masuk udara. Kemudian, grease proofness. Jadi, grease ini pelumas. Pelumas. Temperatur. Cahaya. Ini faktor-faktor yang memerlukan pemilihan kemasan. Cahaya. Kalau cahaya masuk, kira-kira resiko enggak terhadap produk. Kalau produk seperti susu dan sebagainya, mungkin kalau cahaya masuk, nanti kalau ada mikroorganisme, dia akan cenderung cepat tumbuhnya. Sehingga cahaya ini enggak boleh masuk ke dalam kemasan. Sehingga kemasannya tertutup. Contohnya seperti itu. Kemudian hubungannya dengan bahan kimia. Bereaksi enggak dengan kemasannya. Kemudian proteksi terhadap mikroba. Udah enggak kemungkinan ini mikroba masuk. Kemudian proteksi terhadap apa itu. Ada mikroflora. Kemudian ada serangga. Kemudian ada proden. Ini seperti tikus ini ya. Pengerat. Binatang pengerat. Perlu enggak produk ini anti-tikus misalnya. Di toko-toko ya. Kadang-kadang ada tikus masuk. Nah supaya produknya enggak rusak ya. Diberi kemasan yang kuat yang anti-tikus. Nanti dirusak oleh tikus. Nah yang perlu adik-adik ketahui ya. Makanya perlu setelah beli dari sualayan. Meskipun itu sualayan yang modern. Itu tetap biasanya harus tetap dicuci. Kenapa ya? Ada kemungkinan ada tikus. Nanti menyembuhkan penyakit. Kemasannya perlu dicuci. Kemudian perlu pengemasan yang resisten terhadap apa namanya? Sesuatu enggak. Atau faktor lain. Misalnya apa? Faktor-faktor pemilihan kemasannya. Misalnya cat. Bisa enggak dicet atau diwarnai kemasannya. Supaya apa? Supaya lebih menarik. Kemudian ini dasar hukum yang dijadikan acuan untuk kemasan pangan. Antara lain ini ada UU tentang permenkes ya. Nomor 96. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 28. Tentang keamanan mutu dan gisi pangan. Ini kemasan ini harus sesuai dengan peraturan ini. Sesuai dengan standar peraturan pemerintah. Pada dasarnya syarat-syarat yang berkaitan dengan kemasan, keamanan pangan itu hubungannya biasanya apa? Jenis bahan yang digunakan. Jenis bahan yang digunakan. Kemudian dilarang enggak? Dilarang enggak kemasan pangan itu? Beresiko enggak? Berbahaya enggak? Dengan bahan tambahan yang diizinkan. Jadi peraturan-peraturan tadi biasanya hubungannya dengan bahan tambahan, ngawet. Yang diizinkan berapa kandungannya. Nah makanya di situ biasanya ada isi dari produk ini apa saja. Nah itu biasanya disebutkan selain expired date. Kemudian cemaran atau residu kemasan terhadap produk. Jangan sampai nanti produknya tercemar akibat kemasannya. Kemudian ini migrasi bahan kemasan ke dalam makanan. Ada enggak kemungkinan misalnya kalau produk ini terkena panas nanti misalnya hubungannya dengan plastik. Ini mempengaruhi rasa. Terutama yang cairan. Makanya diperlukan kalau misalnya botol plastik ya betul-betul yang misalnya ini karena sensitif terhadap panas maka botol plastiknya harus yang tahan panas. Tidak ada migrasi komponen kemasan ke dalam produk makanan atau minuman. Nah ini contoh-contohnya ada yang tidak boleh ya. Misalnya untuk migrasi ini tidak boleh lebih dari 50 ppm. Untuk yang ukuran 250 militer ke atas ini yang Italia. Kemudian banyak ya. Seperti PB ini harus ada. Batas maksimumnya tidak boleh lebih dari 0,01 persen. Dan seterusnya bisa dibaca adik-adik sendiri ya. Di Belanda ini panjangkan produk-produk di negara maju banyak ini syaratnya. Misalnya saya dulu ya di Belanda ya makan di sana ada indomie. Tetapi indomie di sana rasanya beda dengan indomie yang di sini. Kenapa? Karena ada batas maksimum misalnya bumbu ya. Di sini MSG-nya banyak sekali sehingga indomie-nya enak-enak. Kalau di Belanda makan indomie ya beda rasanya ya. Indomie-nya rasanya agak sedikit hambar. Kenapa ya? Karena ada batasan maksimum MSG yang boleh diperbolehkan di dalam produk itu. Nah contohnya seperti itu. Jadi akan sangat kelihatan nanti produk yang diekspor dengan produk yang dikonsumsi dalam negeri. Kenapa? Karena di peraturan pemerintah kita enggak ada yang mungkin membatasi ya. Atau batasannya lebih longgar ya. Sehingga MSG-nya lebih banyak dan lebih enak. Generasi micin ini biasanya banyak makan micinnya. Nah ini contohnya seperti itu. Atau bahan-bahan yang mengandung plastik ini biasanya perlu diteliti ya. Ini plastiknya untuk kemasan ini kemungkinan migrasi ya. Seperti monomer-monomer plastiknya, vinil klorida itu. Biasanya migrasi ke dalam produk minuman atau makanan. Ini harus maksimumnya kalau di Jepang ini 0,05 ppm. Ini beda-beda di tiap negara. Kemudian, persyaratan kemasan yang baik ini harus permeable terhadap udara. Artinya, permeable ini ada kemungkinan pertukaran gas. Terutama oksigen dan gas lainnya. Perlu nggak permeable. Atau kadang-kadang yang malah tidak boleh permeable. Misalnya di kripek dan sebagainya. Kalau ada oksigen masuk nanti malah kripeknya itu menjadi tengi. Sehingga kemasannya harus impermeable. Atau tidak boleh ada pertukaran udara di dalam dan di luar. Jadi, tertentu ada yang permeable, ada yang impermeable. Kemudian, permeabilitas ini juga biasanya diatur di standarnya. Kemudian, bersifat non-toxic dan inert. Inert itu apa? Non-toxic itu tidak beracun. Inert itu tidak bereaksi. Bereaksi kimia ya, utamanya. Terhadap produknya. Bungkus dan produknya nggak boleh bereaksi. Jadi, harus bersifat inah. Sehingga cita rasa aroma ini tetap nggak berubah. Kemudian, kedap air. Kemudian, kuat dan tidak mudah bocor. Tergantung produknya ini. Kalau misalnya kemasan kripi-kripian, kertas itu sudah kuat. Kardus itu sudah kuat. Beda dengan yang isinya cairan. Nah, ini harus lebih kuat lagi. Misalnya, berupa produk yang dari plastik atau biasanya berupa mungkin bisa dikemas dalam bentuk gelas, botol, kaleng, dan sebagainya. Supaya lebih kuat. Kemudian, yang terakhir adalah mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Bisa nggak dikerjakan secara massal dan relatif murah. Jadi, syarat-syarat kemasan yang baik. Kemudian ini ada penggolongan kemasan. Pertama adalah frekuensi pemakaian. Bisa nggak digunakan berulang-ulang atau hanya sekali pakai. Ini contoh-contohnya. Ada yang bisa digunakan berulang. Misalnya, botol minuman ini digunakan berulang. Kalau seperti kertas itu ya, sekali pakai, disposable. Atau sekali pakai, sekali dipakai langsung dibuang. Kemudian ada yang semi-disposable. Misalnya apa? Kaleng biskuit. Ini kalau mau lebaran biasanya banyak kaleng biskuit yang isinya harusnya kue-kue, ternyata dalamnya rengginang. Biasanya semi-disposable ini kemasannya, seperti itu. Kemudian, struktur sistem kemas berdasarkan letak, kedudukan, suatu bahan kemasan di dalam sistem. Misalnya, ini kemasan primer. Ini langsung mewadai ya. Kemudian kalau kemasan sekunder. Ini misalnya apa? Kotak karton untuk wadah kaleng susu. Nah, ini kemasan sekunder. Jadi, yang primer itu langsung kontak dengan produk. Kalau yang kemasan sekunder itu melindungi kemasan primer. Ada kotak kayu untuk buah-buahan. Keranjang tempe. Itu kemasan primer. Kemudian ada kemasan tersier, quartener, dan sebagainya. Kalau ini produk misalnya susu kaleng. Susu kaleng, yang kalengnya itu kemasan primer. Kardus kalengnya itu kemasan sekunder. Kalau yang tersier, contohnya apa? Misalnya kardus itu ditempatkan di dalam tray. Nah, tray-nya itu adalah kemasan tersier. Nanti tray-nya ditempatkan di misalnya kontainer. Nah, kontainernya kemasan quartener. Contohnya seperti itu. Jadi, letaknya. Daksikan letaknya dalam sistem kemasan. Kemudian sifat kekakuan bahan kemasan. Sifat kekakuan. Perlu yang fleksibel, atau yang kaku, atau yang semi. Tergantung produknya. Ini contohnya. Kuih kering, kecap, saus. Nah, ini diperlukan kemasan yang seperti apa. Ini bisa dilihat sendiri. Kemudian sifat perlindungan terhadap lingkungan. Misalnya ini kemasan hermetis. Itu yang wadah yang secara sempurnya tidak dapat dilalui oleh gas. Misalnya apa? Kaleng atau botol belas ini tidak bisa dilalui oleh gas. Atau kemasan yang tahan cahaya. Atau tidak transparan. Supaya apa? Supaya untuk melindungi bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi. Ini supaya apa? Supaya makanannya aman, tidak rusak. Kemudian kemasan yang tahan suhu tinggi. Ini untuk apa? Misalnya untuk bahan-bahan pangan yang memerlukan setelah dikemas itu disterilisasi. Nah, itu perlu kemasan yang tahan suhu tinggi. Contohnya itu. Kemudian tingkat kesiapan pakai. Contohnya ini. Yang siap pakai. Jadi, bahan kemasan yang diisi dengan bentuk yang sudah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya yang atas itu. Kalau yang siap dirakit itu, berarti perlu dirakit. Tahap perakitan sebelum. Misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel. Wadah yang terkait dari kertas foil atau plastik. Contohnya itu. Wadah yang siap rakit atau disebut juga wadah lipatan. Nah, ini yang penting ini dikemasan. Adalah label. Pemberian label. Ini ada dasar hukumnya. Peraturannya ya. Jadi, apa yang ada di dalam label pada makanan ini. Mewajibkan apa yang harus tercantum di dalam label. Ini ada peraturan. Misalnya ini. Informasi. Informasi ini harus benar. Misalnya kandungan produknya apa. Yang gambarnya jeruk, ya dalamnya harus ada hubungannya dengan jeruk. Mungkin rasanya jeruk atau apa. Sehingga memberi informasi yang benar dan akurat. Tidak menyesatkan. Kemudian label pangan ini biasanya bisa berupa gambar, tulisan, atau kombinasi. Atau biasanya bisa di-print out atau ditempel di kemasan. Ini contohnya ya. Label. Ini menunjukkan informasi. Informasi apa? Sekurang-kurangnya ada namanya. Ada daftar bahannya. Ada masa, isi bersihnya berapa. Kemudian produksi mana. Kemudian tanggal bulan tahun pada luar saat. Tulisan yang lain misalnya ada kontaknya, alamatnya. Lebih spesifik. Ini yang harus ada di dalam label. Nah ini bisa pakai bahasa Indonesia atau angka Arab. Huruf Latin. Angka Arab itu maksudnya 1, 2, 3, 4. Kemudian penggunaan bahasa, angka, huruf selain bahasa Indonesia ini diperbolehkan. Sepanjang tidak ada hubungannya dengan ini, apa namanya, yang sudah dipatentkan orang. Misalnya merk, hak cipta, dan sebagainya. Ini biasanya label ini biasanya ada patennya. Misalnya simbol. Itu ada patennya, paten merk. Kemudian keterangan tentang bahan yang digunakan atau komposisi. Ini contohnya. Apa saja bahannya. Biasanya yang risiko ini adalah yang misalnya menggunakan emulsifier. Kalau produk-produk di luar negeri itu pakai emulsifier. Nah emulsifier yang aman, yang halal itu yang kodenya berapa. Nah itu yang perlu diketahui. Makanya perlu dicantumkan di ingredients atau komposisinya. Misalnya E berapa. E 112 atau E212 atau E berapa. Itu isinya apa. Yang ada komponen misalnya mengandung babi. Itu perlu diwaspadai. Kalau yang bagi yang muslim. Kemudian berat bersih atau isi bahan pangan. Saya kira ini sudah jelas. Isinya berapa liter atau berapa gram. Ini harus jelas. Kemudian tanggal kadaluarsa. Nah ini tentunya sudah melalui eksperimen. Kemudian produk pangan yang kadaluarsanya lebih dari 3 bulan. Ini diperbolehkan hanya menyantumkan bulan dan tahun kadaluarsa saja. Misalnya tanggal ini yang tidak perlu juga tidak apa-apa. Ya, lebih dari 3 bulan. Kemudian keterangan tentang kandungan gisi. Kandungan gisinya. Seperti apa, apa saja kandungan gisinya. Vitaminnya berapa, mineralnya berapa, kemudian karbohidratnya berapa, energinya berapa, dan seterusnya. Ini hubungannya untuk apa? Untuk bagi mereka konsumen yang perlu diet khusus. Nah ini perlu dilihat kandungannya. Kemudian takaran saji berkemasan. Kemudian takaran saji berkemasan ini misalnya produk susu, susu instan. Misalnya kan ada takaran sajinya. Kemudian kandungan per miligram itu berapa, atau per gramnya itu berapa, itu juga perlu di produk-produk makanan. Contohnya ini ya. Nah ini biasanya produk susu instan. Kemudian contoh-contoh kemasan yang lain. Ini ada aluminium foil. Kalau ini, aluminium foil ini, kenapa ya? Supaya terdap suhu, terdap apa namanya, terdap cairan, terdap udara, terdap, supaya tidak ada cahaya yang masuk. Sehingga geripe apel yang sebelah kiri ini kan diolah dengan, apa namanya, vakum frying. Sehingga cita rasa dan aromanya tetap terjaga. Sehingga digungkusnya pakai aluminium foil. Nah kalau pakai plastik bisa saja, tetapi akan daya tahan-nya lebih sebentar. Lebih awet yang menggunakan aluminium foil. Ini yang contoh kardus. Kardus dilipat ya. Kemudian ini yang menggunakan botol plastik. Misalnya apa ini? Ebi, bawang goreng, dan sebagainya. Tokop VCO ya. Kemudian umur simpan. Ya, produk berada dalam umur simpannya, jika tidak ada kemalsuan. Kualitas produk ini bisa diterima secara umum oleh konsumen. Ini apa namanya, umur simpan menurut National Food Processor Association ini banyak ya. Ada AFT, AFT USA. Jadi periode antara pembuatan dan penjualan retail produk selama produk dalam mutu, memuaskan secara gisi rasa tekstur dan kenampakan. Nah, ini harus diantara pembuatan dan penjualan. Kemudian ada periode antara pengemasan dan penggunaan. Ini menurut AIM. Ini banyak. Kemudian pencantuman umur simpan. Ini sejak 1970 ini diberlakukan open dating system sebagai bagian dari hak konsumen. Open dating system ini, apa isinya ya? Tanggal di pack itu kapan? Tanggal di display itu kapan? Antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tanggal dijual itu kapan? Nah, ini ada produk-produk yang harus secara spesifik harus mencantumkan ini. Kemudian ada data best before atau best if used before. Jadi sebelum tanggal tersebut itu baik digunakan. Jadi setelah tanggal itu berarti sudah ada luar sah. Atau ini, used by date atau expiration date. Itu berarti setelah tanggal yang tertulis berarti produk tidak dapat lagi diterima pada level kualitasnya. Yang tadinya renyah menjadi sudah tidak renyah. Ini ada tesnya. Tes untuk umur simpan. Nah, ini berhubungan sama apa? Berhubungan dengan isu kesehatan dan isu keamanan panah. Kalau kesehatan itu bagaimana? Nah, kesehatan itu maksudnya ya kandungan gizinya masih terjaga. Kalau keamanan pangan, jangan sampai nanti rusak. Rusak karena mikroorganisme. Sehingga ini mempengaruhi secara keamanan pangan aman dikonsumsi. Yang health itu berhubungan dengan nutrisi. Yang safety itu berhubungan dengan keamanan. Keamanan itu ya kerusakan produk. Jangan sampai jadi racun. Jangan sampai jadi racun. Atau sudah rusak. Kandungan nutrisinya rusak jadi racun. Itu berhubungan dengan safety-nya. Jadi sudah tidak aman lagi. Nah, ini bakteri-bakteri yang bahaya sekali untuk dalam produk-produk misalnya susu dan sebagainya. Ini yang banyak protein, banyak lemak. Ini bakteri ini ya. Listeria. Bakteri dari basilus, clostridium, botulinum. Ini bahaya. Bisa menimbulkan, apa namanya, racun. Sehingga bahaya untuk tubuh. Sehingga produk-produk makanan yang ready to eat. Ready to eat. Misalnya makanan kaleng yang siap dimakan. Nah, ini dipastikan bahwa produk-produk ini harus sudah steril. Ini seharus sudah bebas dari bakteri-bakteri ini. Jadi, ini sudah sampai kesimpulannya, maka fungsinya kemasan tadi apa? Mewadai, melindungi, komunikasi, maksudnya menginformasikannya. Kemudian berisi informasi tadi, tanggal kade luar, sahan, nutrisi, dan sebagainya. Dan menjual produk. Ini kesimpulan dari pertemuan kita. Jadi, apa tadi, transportasi. Sebelum menentukan jenis kemasan. Jadi, bagaimana menentukan jenis kemasan itu? Produknya bagaimana? Transportasinya, distribusinya. Kemudian, kemasan bentuk mesin tenaga kerja tadi. Produksi skala besar atau skala kecil. Nah, itu menentukan jenis kemasan. Kemudian, kemasan dapat digulungkan berdasarkan frekuensi pemakaian. Frekuensinya mau sekali pakai atau berulang-ulang. Kemudian, label. Label ini berfungsi apa? Memberi informasi, keterangan alamat, produsennya siapa, bahan yang digunakan, dan keadaan luarsanya. Dan pencantuman umur simpan, sesuai dengan standar di negara tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk materinya sudah selesai, silakan kalau ada pertanyaan, silakan didiskusikan. Saya mau tanya, Pak. Masukur, silakan. Biasanya kan kalau dikemasan, nama saya Ananis Yati, Nimaher 013. Biasanya itu, kalau dikemasan kan ada tanggal kadaluarsa yang timbul, ada yang cuma tulisan, dan kadang ada tulisan itu bisa hilang gitu loh, Pak. Cara kita membedakan tanggal kadaluarsa yang asli dari pabriknya itu seperti apa, Pak? Terima kasih.